Hanya mengkhawatirkan pembangkit tenaga listrik di alam Wuxian Tei yang berlatih, dan Luo Yuan secara otomatis dikirim ke pintu, dapatkah Lu Chen tidak bahagia? Selain itu, Luo Yuan berada di alam tahap abadi tingkat ke-6, yang mendekati tingkat tinggi, tetapi dia pasti tidak dapat menahan pedang kedua santian. Selama dia menebas Luo Yuan sekali, Lu Chen akan mampu melepaskan kekuatan terbesar dari tebasan kedua santian. Lebih penting lagi, Luo Yuan dan Lu Chen memiliki dendam satu sama lain, dan Lu Chen membunuhnya tanpa tekanan psikologis apapun. Lu Chen, kamu membunuh Xia Huang Cheng, membuat Lu Ben gila, dan membunuh dua talenta seni bela diri dari Sekte Changyu. Sekte kami tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Yuan memandang Lu Chen dengan dingin, seolah-olah sedang melihat mayat, di sini hari ini, di pegunungan tandus dan pegunungan liar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kamu ditakdirkan. Bunuh dirimu, setidaknya tinggalkan seluruh tubuh, atau aku akan mengambil tindakan, tulangmu tidak akan tersisa. Saat berikutnya, Lu Chen kembali dan menyegarkan tiga pandangan Luo Yuan. Jangan bicara omong kosong, cepat pukul aku dengan jurus terkuatmu, aku ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurmu. Aku tidak tahu apakah aku membelahmu menjadi dua dengan satu pisau, atau memotongmu berkeping-keping, bagaimana apakah kamu mati, itu akan sangat membantu penjelajahanku. Kamu ingin membunuhku, Luo Yuan membuka matanya lebar-lebar, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Lu Chen entah gila atau kepalanya berlubang hanya setengah langkah di alam abadi, tapi dia sebenarnya ingin memotong enam yuan di alam abadi. Tidak dapat disangkal bahwa Lu Chen adalah seorang visioner dengan potensi besar dan kekuatan tempur yang kuat. Tapi jarak antara Lu Chen dan dia begitu besar sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan umur panjang. Itu hanya mimpi untuk membunuhnya. Bukannya aku ingin membunuhmu, tapi aku yakin aku bisa membunuhmu, oke. Jika kamu tidak berusaha sekuat tenaga, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kata Lu Chen, oke, oke, karena kamu ingin aku berusaha sekuat tenaga, maka aku akan berusaha sekuat tenaga. Luo Yuan tertawa keras, dengan kapak ekstra besar di tangannya, kamu hanya setengah langkah ke alam abadi, dan kamu sama sekali tidak berada di kelas atas. Kamu pasti beruntung mati di bawah keterampilan tempur terkuatku, dan kamu bisa tersenyum pada Jiukuan. Cepatlah, kamu akan segera tersenyum. Lu Chen menjadi tidak sabar, dan dia juga menunjukkan pisau skala hijau di tangannya, memanggil Yanlong dan naga beracun, dan menguji air dengan pertarungan kedua naga. Dalam sekejap, naga itu bernyanyi ke langit, dan naga api itu melonjak, mengelilingi Lu Chen. Pada saat itu, mata Lu Chen juga memiliki pola berbentuk naga. Tubuh pertarungan Yanlong muncul, dengan momentum yang mengerikan dan kekuatan yang melonjak, ini seperti kelahiran dewa naga, memandang rendah dunia. Visi tidak terbatas pada Anda, saya juga memilikinya, dan saya juga seorang visioner. Luo Yuan berteriak dengan dingin, dan dengan gerakan kemauan, sebuah penglihatan muncul di belakangnya. Sebuah batu yang dalam, dengan munculnya penglihatan tersebut, aura Luo Yuan juga melonjak tajam, dan kekuatannya meningkat pesat. Faktanya, Luo Yuan juga merupakan bakat seni bela diri, tetapi untuk beberapa alasan, dia berhenti di enam Yuan di alam abadi sepanjang hidupnya. Kalau tidak, dengan usia dan bakat Luo Yuan, wilayahnya akan tinggi, dan dia tidak akan pernah menjadi penatua biasa. Di gunung itu berdiri seluruh legion zelot, dan mereka mundur ke sini untuk menghindari medan perang di atas. Mereka tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, tetapi ketika mereka melihat Luo Yuan melepaskan penglihatannya, mereka tidak bisa Menahan keringat untuk Lu Chen, kedua belah pihak memiliki visi, sehingga keuntungannya dibatalkan, dan sisanya adalah wilayahnya. Tapi Luo Yuan memiliki enam Yuan di alam abadi, Gao Lu Chen memiliki tujuh alam kecil, dan salah satunya adalah alam besar. Bagaimana Lu Chen bisa menjadi lawan Luo Yuan? Tidak, penglihatan kakak bukan hanya naga api, tapi juga dua naga, kenapa tidak dilepaskan? Ketika Fei Long tiba-tiba menyebutkan situasi ini, semua orang juga terkejut. Benar, Lu Chen melepaskan dua naga lainnya, mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan Luo Yuan. Sangguan Jin juga berkata, semua orang tidak menstimulasi penglihatan tersebut, dan mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya dari penglihatan tersebut, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan tebakan. Terlebih lagi, semua orang tidak tahu apakah lebih kuat bagi Lu Chen untuk melepaskan ketiga naga itu. Kamu dan aku sama-sama memiliki visi, dan keunggulan dari visi saling meniadakan. Kamu tidak memiliki keuntungan apapun sekarang, bagaimana kamu melawanku? Luo Yuan tertawa, saya tidak menyangka bahwa ketika Anda menyelamatkan Xia Huang Cheng, Anda bertarung melawan ketua sekte luar sekte saya, dan Anda tidak melepaskan penglihatannya. Jadi, Anda menyimpan kartu Anda. Melihat penglihatan Luo Yuan, Lu Chen memang terkejut. Omong kosong, bukan karena aku menyimpan kartu holenya, tapi sesepuh sektemu yang juga memiliki visi, jadi kita bahkan tidak repot-repot melepaskan visi tersebut saat kita bertarung. Luo Yuan berkata begitu. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan tersenyum lagi. Namun, aku tidak suka membatalkan penglihatan itu bersamamu. Aku suka membuatmu kewalahan. Tekan kepalaku. Luo Yuan memandangi naga api yang mengelilingi Lu Chen, mengerutkan kening dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparkan kepalanya. Momo ngomong, aku ingat. Anda dapat menebaknya, seratus poin. Lu Chen tertawa, dan kemudian sambil berpikir, dia berteriak, naga ganda bertarung. Mengalm, nyanyian naga lainnya bergema, mengguncang sembilan langit. Naga beracun itu membubung tinggi, tenda hijaunya bersinar, dan ia berenang bergantian dengan Yanlong, berputar di sekitar Lu Chen. Pada saat ini, naga lain muncul di mata Lu Chen, membentuk pola naga ganda. Dan nafas Lu Chen melonjak lagi, kekuatannya meningkat lagi, dan momentumnya luar biasa. Lepaskan satu naga saja, bagaimana dengan naga lainnya? Mengapa bos menahan tiga penglihatan dan melepaskan dua penglihatan? Apakah ada misteri di dalamnya? Jangan menebak, kakak laki-lakiku sangat jahat. Tidak, dia sangat cerdik. Dia tidak melepaskan semua penglihatannya. Tentu saja, dia melakukannya untuk menipu Luo Yuan bajingan itu. Mari kita tunggu dan lihat. Di bawah langit, semua orang di Legion Fanatik sedang berdiskusi, tetapi mereka tidak dapat menebak niat sebenarnya Lu Chen. Sebenarnya? Niat sebenarnya Lu Chen sangat sederhana. Dia hanya mengajak Luo Yuan untuk menguji pisaunya. Jika tidak, mengapa sering bermain-main dengan Luo Yuan? Potong langsung, sederhana dan rapi. Aku punya dua penglihatan, tapi kamu hanya punya satu. Apa menurutmu aku mengalahkanmu? Lu Chen tersenyum. Ada dua naga dalam penglihatan. Lalu kenapa? Yang sama bukan lawanku. Luo Yuan mendengus dingin, mengangkat kapak besarnya, dan menebas Lu Chen. Aku akan membunuhmu, dan membawa kepalamu kembali ke Changyu Sekte. Dengan tebasan kapak, embusan angin menderu, dan sebuah ruang meledak, dan kekosongan itu hancur. Beratnya kapak, bahkan di ketinggian sekalipun, membuat gempa bergetar. Zantian, pisau kedua, Lu Chen juga bergerak pada saat yang sama, mengayunkan pisau skala hijau, dan maju. Dengan sekali tebasan, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan meredup, membuat dunia tampak seperti akhir. Dunia, bilahnya ada di mana-mana, ruang angkasa runtuh, kehampaan meledak, kekuatan bilahnya memaksa bumi, mengguncang gunung, dan menghentikan aliran sungai. Ledakan, bilah dan kapaknya dipotong menjadi satu, dan suara keras meledak, bergetar selama sembilan hari. Dalam sekejap, pisau tajam itu menghancurkan pisau kapak, dan badan kapaknya pun jatuh. Bentak, kapak besar itu terbelah dua, dan bilahnya terus menebas, mengunci Luo Yuan, masih bisa mengurungku. Secara alami, Luo Yuan tahu konsekuensi dari dikurung. Dia langsung ketakutan dan berteriak putus asa, Lu Chen, monster macam apa kamu? Peng, dengan satu tebasan, Luo Yuan langsung ditebas dan berubah menjadi kanopi darah, yang jatuh dari langit. Lu Chen berdiri di udara dengan pedang di tangan, dikelilingi oleh dua naga, seperti dewa naga yang memegang pedang, memandang rendah dunia. Saudaraku, perkasa, bos, perkasa, di bawah langit, legion fanatik sangat gembira, dan Lu Chen memang dewa perang yang tak terkalahkan, tidak pernah mengecewakan mereka. Di antara anggota legion fanatik, hanya sangguan Jin dan Ruhualian yang terlihat gembira, namun mereka tidak mengucapkan sepatah katapun. Karena keduanya tidak pandai menyanjung orang, dan mereka hanya menyimpan rasa hormat terhadap Lu Chen di dalam hati, daripada berteriak seperti Fei Long dan yang lainnya. Lagi pula, hanya setengah langkah ke alam abadi, bahkan tanpa melepaskan visi naga ketiga, melintasi satu alam besar dan enam alam kecil, dan memenggal pembangkit tenaga listrik enam elemen di alam abadi, kekuatan tempur semacam ini tidak ada bandingannya. Di dalam dunia, mengikuti bos seperti ini, bagaimana mungkin semua orang di fanatik legion tidak merasa bangga, percaya diri, dan putus asa. Ini adalah kekuatan penuh dari pedang kedua santian. Jika kamu membunuh seorang visioner yang berada di level ke-6 di alam abadi dengan satu pukulan, maka kamu akan memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang dengan level tinggi di alam abadi. Ada pun pangkat yang lebih tinggi dan di atasnya. Itu tergantung situasinya. Saya harap Anda tidak menggunakan pedang ketiga santian, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Di atas langit, Lu Chen sedang berpikir keras, menilai kekuatan pisau ini dan tingkat kekuatan tempurnya yang telah dicapai. Cara paling intuitif untuk memverifikasi kekuatan tempur adalah pertarungan sebenarnya. Setelah memenggal kepala Luo Yuan, Lu Chen mengetahui kekuatan tempurnya saat ini. Pedang kedua santian masih menjadi pendukung kuatnya. Dia telah melangkah ke alam abadi setengah langkah, dan kekuatannya jauh lebih kuat. Dia telah menguasai kekuatan penuh dari pisau kedua santian dan dapat menahan konsumsi. Memotong dengan pisau hanya menghabiskan setengah dari energi fisik dan esensi sejatinya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk pulih, karena cairan esensi roh spiritual dan pil jiwen lingki dapat diselamatkan. Tubuh Luo Yuan terpotong, tidak ada tulang yang tersisa, dan cincin interspatial di tubuhnya juga jatuh dari ketinggian, dan tidak diketahui di mana ia tersebar. Lu Chen tidak repot-repot menghabiskan waktu mencari cincin luar angkasa Luo Yuan, jadi dia langsung memimpin legion fanatik untuk melanjutkan perjalanan mereka ke puncak Longhu. Setelah terbang melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, melintasi sungai yang tak terhitung jumlahnya, dan mengalami matahari terbenam dan terbit setelah seharian. Puncak Longhu adalah gunung besar dengan radius ratusan ribu mil, mengjulang tinggi hingga ke awan. Kontes pemeringkatan naga dan harimau akan diadakan di puncak-puncak naga dan harimau. Ada larangan penerbangan di puncak Longhu, dan Anda harus mendaki gunung tersebut. Perjalanan yang jauh dari kaki gunung menuju puncak, banyak. Terdapat hutan dan bebatuan di sepanjang perjalanan, serta banyak rintangan. Kalau tidak ada gerak kaki, saya khawatir larinya memakan waktu beberapa jam. Setiap orang di Legion Zelot memiliki jalan cahaya kekaisaran tingkat langit tingkat menengah, jadi lebih mudah untuk mendaki gunung. Hanya dibutuhkan sebatang dupa untuk mencapai puncaknya. Puncak Longhu Feng sangat besar, tidak ada pepohonan, bebatuan, atau lubang. Ia memiliki radius ribuan mil dan rapi serta rapi, seolah-olah seluruh puncak gunung dipotong menjadi dua dengan pedang, membentuk platform besar. Di puncak, ada lautan manusia, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, menunggu kontes daftar naga dan harimau dimulai. Lucen memimpin kerumunan masuk, dan segera menarik tatapan menghinai yang tak terhitung jumlahnya, karena wilayah mereka terlalu mencolok. Semua orang di sini berada di atas alam siantai, bahkan mereka yang datang untuk menonton pertempuran, wilayah mereka tidak lebih rendah dari yuan tengah alam siantai. Dan ribuan orang di Legion Zelot semuanya berada di bawah alam abadi. Ini seperti sekawanan domba memasuki sekawanan serigala. Tidak bisakah itu menarik perhatian? Jika bukan karena semua orang di Legion Zelot mengenakan jubah suantian, dan yang lain tahu bahwa mereka adalah murid suantian, seseorang pasti sudah datang untuk mengusir mereka sejak lama. Daftar naga dan harimau adalah pambung bagi yang kuat di alam abadi. Mengapa orang-orang dari alam suaning datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Apa yang kamu lakukan di sini? Suara kesal terdengar. Seorang tetua suantian daozong datang dengan ekspresi marah dan tatapan tajam. Di belakang sesepuh, ada ratusan murid inti suantian daozong. Ikut, Lu Chen berbicara dengan singkat. Hanya kamu, tetua itu melirik semua orang di fanatik Legion dan bertanya. Tidak, hanya aku, kata Lu Chen. Siapa kamu? Tetua itu berasal dari Akademi Murid Inti. Dia tidak peduli dengan Sekte Dalam, dan dia tidak mengenal Lu Chen. Lu Chen, oh, aku ingat, ketua Sekte Dalam menyebutmu kepadaku, dan ingin aku mengajakmu berpartisipasi dalam daftar naga dan harimau, tapi bukankah aku menolak? Apa yang kamu lakukan di sini? Menyadarinya, tapi dengan cepat mengerutkan kening. Bersaing, omong kosong, cepat kembali. Saya bahkan tidak berada di ranah siantai, dan saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaftar. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi maoshi, alam suanming juga bisa bersaing di peringkat naga dan harimau, jadi bisakah alam abadi kita mampu bersaing di peringkat langit dan bumi? Peringkat naga dan harimau adalah tahap alam abadi, bukan sesuatu yang dapat Anda ikuti di alam suanming. Sebaiknya Anda kembali dan memainkan peringkat angin dan awan. Aku pernah mendengar tentang Lu Chen ini. Beberapa waktu lalu, dia membawa bawahannya untuk membantai daftar peringkat teratas, dan dia melewatkan peringkat teratas satu per satu. Jadi apa, daftar angin dan awan hanyalah permainan anak-anak, bisakah dibandingkan dengan daftar naga dan harimau? Diperkirakan dia bengkak dan berani datang. Murid inti itu memandang Lu Chen seolah-olah mereka badut, dan tertawa. Alam mereka semuanya sangat tinggi, semuanya adalah murid tingkat tinggi di alam siantai, bahkan bukan murid tingkat menengah, dan mereka termasuk murid inti tingkat elit. Orang berpangkat tinggi di alam abadi memandang orang berpangkat tinggi di alam suanming, dan itu tidak seperti orang dewasa yang memandang anak-anak. Bagaimana dia bisa meremehkan Lu Chen dan yang lainnya? Saya adalah murid sekte dalam, Anda bukan sesepuh sekte dalam, Anda tidak punya hak untuk mengendalikan saya. Mendengar omelan tetua dan ejekan dari murid inti itu, Lu Chen merasakan kemarahan yang tidak diketahui di dalam hatinya, dan segera menghadap tetua itu secara langsung, tanpa sedikitpun rasa takut, dan langsung berbalik. Kamu adalah murid Suantian, dan aku adalah tetua dari Suantian Daozong, jadi aku punya hak untuk mengendalikanmu. Tetua itu dicekik oleh Lu Chen, dan segera berteriak dengan marah. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memimpin tim, dan saya tidak membutuhkan kuota Anda. Apa yang dapat Anda kendalikan? Lu Chen terus mengeluh, apa yang dia takuti, tidak peduli betapa marahnya orang tua itu, dia tidak akan berani melakukan apapun padanya. Di puncak naga dan harimau, ada orang-orang kuat dari benua tengah yang menjaga ketertiban, dan tidak ada yang diizinkan menggunakan kekerasan di sini. Memang benar, tetua itu sangat marah pada Lu Chen sehingga dia benar-benar ingin menamparkan Lu Chen sampai mati, tetapi dia benar-benar tidak berani. Kalau dia memukul orang dengan tangannya, apalagi dia tidak sanggup jalan-jalan, orang yang dibawanya tidak mau masuk daftar naga dan harimau, mereka akan langsung diusir oleh yang kuat di benua tengah. Masalahnya sangat serius. Penatua Zhang, jangan marah, jangan membocorkan masalah besar pada anak nakal. Ada pengingat dari murid inti. Lu Chen, dengarkan. Penatua Zhang sangat marah, menunjuk ke arah Lu Chen dan memarahi. Penatua Zhang, jangan marah, tenanglah, dan dengarkan aku. Lu Chen terkekeh, mengulurkan tangannya, dengan lembut mendorong jari Penatua Zhang, dan berkata dengan tenang. Katakan, apa yang ingin kamu katakan, bersujud, akui kekalahan, dan segera pergi, aku bisa melepaskanmu. Penatua Zhang mengira Lu Chen akan mengaku, tetapi dia merasa jauh lebih baik, dan wajahnya menjadi keruh. Saat berikutnya, kata-kata Lu Chen membuat wajah Penatua Zhang menjadi kaku, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Saya tidak akan dikeluarkan dari sekte, selama saya tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa mengeluarkan saya. Nak, kamu berani menentangku, aku, 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 aku akan membunuhmu. Penatua Zhang sangat marah sehingga satu buda naik ke langit, dan dua lainnya keluar dari tubuhnya. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat telapak tangannya untuk memukul Lu Chen. Penatua Zhang, kamu tidak bisa melakukannya. Penatua Zhang, tenanglah. Penatua Zhang, jangan main-main. Melihat ini, murid inti itu menjadi pucat karena ketakutan, bergegas satu demi satu, memeluk rat Penatua Zhang, dan menolak membiarkan Penatua Zhang melakukan apapun. Pembangkit tenaga listrik Zhongzu yang menjaga ketertiban sedang menatapnya. Begitu Penatua Zhang bergerak, semuanya akan berakhir dan dia akan segera dikeluarkan dari puncak. Lu Chen, tidak ada yang bisa mengusirmu, kan? Bagus sekali, kembali ke sekte, jika aku tidak mengusirmu, nama keluargaku bukan Zhang. Peduli dengan identitasnya, dia bisa mengatakan apa saja. Kalau begitu kamu akan mengganti nama dan nama keluargamu, siapa saudara laki-lakiku? Di seluruh sekte Tau Suantian, benar-benar tidak ada orang yang bisa mengusir saudara-saudara senior. Fei Long tidak tahan lagi, dan membuka mulutnya, melawan Penatua Zhang seperti ini. Keluar bersama Lu Chen, itu tidak mungkin. Murid siapa Lu Chen, itu adalah murid dari Patriark Suantian. Siapapun yang berani mengusir Lu Chen akan bosan hidup. Kemarahan Patriark Suantian menjadi marah, dan bahkan Master Sekte Agung tidak bisa menahannya. Murid batin kecil, apakah kamu masih memiliki latar belakang? Kata Penatua Zhang dengan nada menghina. Ya, kakak laki-lakiku adalah. Fei Long berseru, hampir mengungkapkan identitas Lu Chen, tetapi Lu Chen menghentikannya tepat waktu. Fei Long diam dan tenang. Twitter, baru kemudian Fei Long menyadari bahwa dia hampir terpeleset lidahnya. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak, dan dengan Cepat menyingkir, jika aku mendapat peringkat di peringkat naga dan harimau, menurutmu apakah seseorang akan mengusirku? Lu Chen tidak ingin Penatua Zhang mengejarnya lebih jauh, jadi dia mengubah topik dan beralih ke daftar naga dan harimau. Hanya kamu, Penatua Zhang terkejut sejenak, lalu dia tertawa, dan bahkan tidak repot-repot berbicara. Adik, kamu ingin mendapat peringkat berapa? Peringkat daftar naga dan harimau hanya sepuluh besar. Jangan bilang kalau kamu bisa masuk sepuluh besar. Beberapa murid inti tertawa. Petik dua, ya, tujuan saya adalah masuk sepuluh besar. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan serius, Tepatnya, ini adalah yang teratas dalam daftar, jadi saya di sini untuk ini. Mendengar ini, ratusan murid inti tertawa seperti guntur, bahkan Penatua Zhang yang kesal pun tertawa. Jika Anda memenangkan posisi teratas, bukankah kita harus menggali lubang dan menguburnya? Itu hanya setengah langkah menuju keabadian realem, tapi nadamu sangat keras, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Diperkirakan ada lubang di otaknya, dan itu adalah lubang yang dalam, dan lubang itu tidak ringan. Murid inti ini hampir meledak sambil tertawa, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap kata yang saya ucapkan, penuh dengan ejekan. Penatua Zhang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya, saya tidak peduli apa fantasi Anda, apakah itu masuk sepuluh besar atau teratas daftar, saya tidak peduli dengan Anda, tetapi Anda harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi terlebih dahulu. Anda bahkan tidak memiliki alam abadi, siapa yang akan membiarkan Anda bermain? Saya punya kuota, Lu Chen tersenyum, dengan ukuran Anda, sekte hanya memiliki dua slot, dan mereka tidak akan memberi Anda slot itu, bermimpi. Penatua Zhang berkata, saya punya ini. Lu Chen menunjukkan kartu kristal, permukaan kristal diukir dengan pola pertarungan naga dan harimau, dan ada otoritas tertinggi yang mengalir keluar dari kartu itu, membuat suasana di sekitarnya suram. Kartu harimau naga, murid Penatua Zhang tiba-tiba menyusut, dan dia mengenali jenis kartu apa itu. Hehehe, bagaimana dia bisa memiliki kartu naga dan harimau? Naga dan kartu harimau hanya tersedia bagi yang mulia yang memimpin kompetisi pemeringkatan naga dan harimau. Hanya ada satu kartu, ini sangat berharga, bagaimana bisa jatuh ke tangan Lu Chen. Kartu ini adalah kuota, satu kuota lagi, satu kesempatan lagi untuk bersaing memperebutkan peringkat naga dan harimau. Semua murid inti juga mengenali longhuka, mereka semua tercengang melihat tempat, mata mereka berubah, dan mereka menjadi iri. Lu Chen, bagaimana kamu mendapatkan kartu ini? Penatua Zhang menatap longhuka, wajahnya tidak lagi marah, tetapi menjadi serius. Saya mengambilnya, semua orang, serius, jangan bercanda. Penatua Zhang berkata dengan serius. Ketika saya bermimpi, Adipati Zhou memberikannya kepada saya. Lu Chen, Penatua Zhang gemetar karena marah. Saya bilang saya yang mengambilnya, ke atas. Ini adalah pertanyaan tentang karakter. Lu Chen terkekeh, hanya mengatakan itu. Cuma bercanda, bagaimana dewa mendapatkan kartu naga dan harimau, perlukah saya jelaskan kepada Anda. Betapa bodohnya, Penatua Zhang tersedak untuk waktu yang lama sebelum menarik napas. Jika tidak, dia mungkin akan dicekik sampai mati oleh Lu Chen. Pada saat itu, dia merasa Lu Chen dan Lu Chen tidak berada di dunia yang sama. Dan dia tidak dapat berkomunikasi. Penatua Zhang menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan kemudian dengan tenang berkata kepada Lu Chen, Kartu Dragon Tiger adalah kuota yang sangat penting bagi sekte kami. Jika Anda menyumbangkan kartu ini, syarat apa yang Anda inginkan, saya akan memuaskan Anda. Oke, syarat saya adalah, saya ingin memainkan daftar naga dan harimau. Kalimat santai Lu Chen membuat Penatua Zhang setengah mati. Dengan syarat Lu Chen, jika Anda ingin memainkan peringkat naga dan harimau, kamu harus menggunakan kartu naga dan harimau. Meminta Lu Chen untuk kartu naga dan harimau, itu tidak sia-sia. Kamu, tahukah kamu bawa hadiah untuk peringkat naga dan harimau tahun ini sangat penting? Itu adalah tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo. Penatua Zhang merasa bahwa dia akan mati, tetapi dia harus mengklarifikasi beberapa hal dengan Lu Chen. Jika kita memiliki tiga tempat, maka kita memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik dan dapatkan lebih banyak tiket masuk. Jadi kartu Dragon Tiger mu sangat penting. Aku tahu, jadi aku membawa semua saudaraku, hanya untuk mendapatkan tiket masuk. Lu Chen mengangguk, menunjuk ke seluruh pasukan fanatik di belakangnya, dan berkata begitu. Sial, ada ribuan orang, dan hanya jika kamu memenangkan posisi teratas kamu akan mendapat seribu tiket. Penatua Zhang memandang Legion Zelot dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benar, aku yang pertama. Lu Chen berkata, jadi, aku harus bermain, kalau tidak, saudara-saudaraku akan sia-sia. Lu Chen, bisakah kamu memikirkan demi sekte tersebut, dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini? Penatua Zhang menahan diri, dan terus membujuk, kamu di alam apa? Kamu terlempar dari ring saat pertama kali memasuki panggung. Sungguh menyianyiakan kartu naga dan harimau. Penatua Zhang, jangan khawatir, apa yang paling aku, Lu Chen, benci dalam hidupku adalah sampah. Lu Chen menepuk dadanya dan berkata, jadi, aku tidak akan menyianyiakan kartu naga dan harimau, setidaknya aku bisa masuk sepuluh besar. Jika kamu bisa masuk sepuluh besar daftar naga dan harimau, aku akan memotongnya. Potong apa? Lu Chen menatap bagian bawah Penatua Zhang dan tersenyum sinis. Potong apa saja? Penatua Zhang sangat kesal, Lu Chen ini tidak masuk, itu membuka matanya. Oke, kalau begitu aku akan melihat apakah Penatua Zhang akan mengingkari janjinya setelah aku memenangkan peringkat. Lu Chen menganggup dan berkata, Penatua Zhang sangat marah, marah dan mudah tersinggung, dan ingin segera menamparkan Lu Chen hingga berkeping-keping, tetapi ketika dia memikirkan kartu naga dan harimau di tangan Lu Chen. Dia tenang, hal itu sangat penting, dia masih ingin untuk terus membujuk, dan membiarkan naga dan harimau terjebak. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar di depannya, waktunya telah tiba, semua sekte diundang untuk mendaftar, tidak akan terlambat. Penatua Zhang sedang terburu-buru, dan hendak menangkap Lu Chen untuk bujukan terakhir, tetapi ternyata Lu Chen hilang. Bagaimana dengan dia? Penatua Zhang tercengang, lari, di sana, saya kira saya akan mendaftar. Beberapa murid inti menunjuk ke depan dan berkata satu demi satu. Bajingan kecil ini, kartu naga dan harimau yang bagus, dia merusaknya begitu saja. Penatua Zhang sangat marah sehingga dia menginjak kakinya, dan kemudian sosoknya melintas, menghilang di tempatnya, dan langsung menuju mimbar. Meskipun ada banyak orang di puncak Longhu, hanya saja sekte tersebut membawa banyak murid inti, namun nyatanya tidak banyak sekte yang berpartisipasi dalam pemeringkatan naga dan harimau. Hanya ada lebih dari 100 sekte, jauh lebih sedikit daripada sekte yang berpartisipasi dalam daftar angin dan awan. Sebab, banyak sekte kecil peringkat ketiga dan keempat yang tidak ikut serta, dan kurang kuat, sehingga enggan datang untuk mencari pelecehan. Tiap sekte mempunyai dua kuota, dan seseput tiap sekte hanya perlu menyerahkan dua nama dan informasi dasar. Meskipun Lucen adalah orang pertama yang datang, dia bersembunyi di tengah kerumunan dan menjadi orang terakhir yang mendaftar setelah sekte lain selesai mendaftar. Ketika Lucen naik ke mimbar, dia melihat Yang Mulia Tang yang memimpin billboard juga duduk di atasnya, dan pelayan Yang Mulia Tang yang menangani pendaftarannya. Apakah kamu dari sekte itu? Para pelayan melirik ke arah Lucen, tetapi mereka tidak melihat alam Lucen, tetapi melihat jubah Suantian di tubuh Lucen, mereka tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Suantian Daozong Lucen menjawab, Suantian Daozong sudah mendaftar, dan kuota sudah penuh, kenapa masih datang untuk mendaftar? Petugas itu sedikit terkejut, lalu berkata demikian. Saya mendaftar ekstra. Lucen menunjukkan kartu naga dan harimau, dan segera membutakan pengikutnya. Kartu harimau naga dari Yang Mulia Tang. Petugas itu dengan hormat mengambil kartu naga dan harimau dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Tang yang duduk di sebelahnya. Ini adalah kartu naga dan harimau dewa. Pemegang kartu ini dapat mendaftar. Yang Mulia Tang menyingkirkan kartu naga dan harimau dan berkata demikian. Adapun bagaimana Lucen mendapatkan kartu naga dan harimau, dia tidak repot-repot bertanya. Di setiap kompetisi pemeringkatan naga dan harimau, dia akan merilis kartu naga dan harimau ini terlebih dahulu untuk memberikan harapan kepada banyak pejuang di wastelen timur. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, siapapun yang memiliki kemampuan, dan dia tidak akan peduli dengan omong kosong. Nama, petugas mengambil penanya dan bersiap mengisi formulir untuk Lucen. Lucen, mendengar ini, petugas itu tertegun, tetapi dia masih mengambil pena untuk mengisi informasi untuk Lucen. Dalam kontes billboard, pengikut inilah yang memanfaatkan sekte Changyu. Saat menggambar, dia bergerak dan mengatur Lucen dan Lu Ben dalam satu kelompok. Sangat disayangkan Lu Ben dipukuli habis-habisan oleh Lucen, dan keseluruhan perhitungan Changyu-Zong gagal. Meskipun, dia tidak peduli dengan bagaimana keadaan ringnya, dia tidak peduli, dia bahkan tidak repot-repot menonton pertandingan level rendah itu. Namun, dia masih ingat nama Lucen. Saya mengenali Anda, Anda pernah bermain di billboard. Anda adalah salah satu dari dua visioner di kompetisi billboard. Yang mulia Tang menatap Lucen, tiba-tiba teringat, dan berkata, Tang Zunze adalah pembawa acaranya, dia sedang menonton kontes billboard, dan dia juga mengingat Lucen. Tuan Tang memiliki penglihatan yang bagus. Lucen mengangguk mengakui, apa wilayahmu saat ini? Yang mulia Tang menyipitkan matanya, hanya melihat kekacauan di tubuh Lucen, jadi dia hanya bisa bertanya. Alam abadi setengah langkah, Lucen berkata jujur, tidak perlu bersembunyi, dan tidak perlu bersembunyi. Begitu berada di atas ring, itu tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Sangat berani. Tang Zunze tersenyum, dia tidak akan membuju orang lain untuk tidak berpartisipasi dalam kompetisi jika orang lain memiliki ambisinya sendiri, dia hanya dapat mendorong mereka dengan cara ini. Orang-orang yang saya daftarkan pada dasarnya adalah orang-orang tingkat tinggi di alam siantai. Anda bahkan tidak berada di alam siantai. Siapapun yang bertemu dengan Anda akan dianiaya. Pengikut yang mengisi informasi tidak tahan lagi, jadi dia berbicara. Saya seorang visioner, dan kekuatan tempur saya sangat kuat. Lucen berkata begitu, bahkan jika Anda seorang visioner dan memiliki potensi besar, wilayah Anda masih membatasi kinerja Anda. Seberapa kuat Anda, yang mulia Tang tertawa, kekuatan tempurku bisa masuk sepuluh besar peringkat naga dan harimau. Lucen melihat yang mulia Tang hendak memasuki lubang, jadi dia berpura-pura bertekad untuk menang. Memiliki cita-cita adalah hal yang baik, tetapi tahukah Anda, bahwa banyak orang yang mendaftar untuk peringkat naga dan harimau memiliki visi, dan Anda tidak dapat memanfaatkannya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda masuk sepuluh besar? Petik 2, kata yang mulia Tang, bagaimana kalau aku bisa, namun, Lucen menekan begitu keras sehingga dia memaksa yang mulia Tang masuk ke dalam lubang. Apapun yang kamu mau, sebutkan saja, premisnya adalah dewa bisa melakukannya. Yang mulia Tang tertawa lagi, Lucen tidak bisa menyembunyikan tipuannya darinya, jadi dia akhirnya meminta keuntungan darinya. Jika itu orang lain, dia hanya akan meledakkannya, jadi dia tidak repot-repot berbicara. Namun Lucen ini istimewa, bukan karena omongan besar Lucen, melainkan karena Lucen bisa mendapatkan kartu naga dan macannya. Dia pernah membuat gebrakan di peringkat dan mengalahkan lawan-lawannya yang juga gila visioner. Sekarang dia berani mati, menurutnya agak menarik memainkan daftar naga dan harimau. Oleh karena itu, dia ingin melihat apakah Lucen hanya membual dan kurang kekuatan. Saya ingin seribu tiket ke alam rahasia bintang luo. Lucen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pasukan fanatik di kejauhan. Mereka adalah saudara-saudaraku, aku ingin membawa mereka ke dunia rahasia untuk mencari peluang. Mereka semua berada di alam suanming. Alamnya agak rendah. Setelah memasuki alam rahasia sing luo, hanya sedikit dari mereka yang akan keluar hidup-hidup. Yang mulia tang melirik ke sana dan berkata dengan tenang. Saya jamin banyak dari mereka akan keluar hidup-hidup. Kata Lucen, dengan seribu orang, Anda harus memenangkan posisi teratas. Hadiah untuk posisi teratas adalah seribu tiket masuk. Kata Yang mulia tang, Tuan Tang, apakah menurut Anda kekuatan bertarung saya dapat memenangkan posisi teratas? Lucen bertanya balik dan terus mendorong Yang mulia tang ke dalam lubang. Tentu saja, tidak mungkin. Yang mulia tang tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan. Selama nama Anda muncul di sepuluh besar peringkat naga dan harimau, saya akan memberi Anda tambahan seribu tiket masuk. Terima kasih, Yang mulia tang. Senyuman muncul di wajah Lucen, dan Yang mulia tang yang menyendiri akhirnya jatuh ke dalam lubang. Mulai saat ini, ia tidak perlu berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi teratas. Ia hanya perlu mencapai sepuluh besar, 645. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang, Lucen hanya yakin 50% untuk bersaing memperebutkan posisi teratas, dan itu tergantung pada wajahnya. Seseorang yang memiliki daya juam untuk bersaing memperebutkan posisi teratas, apakah dia orang biasa? Jika tidak ada kecelakaan, itu pasti beberapa visioner, dan alamnya berada di atas alam siantai tingkat tinggi. Bersaing dengan pembangkit tenaga listrik ini, pedang kedua zantian mungkin tidak cukup kuat, dan pedang ketiga zantian harus dikorbankan. Pedang ketiga zantian memiliki level yang lebih tinggi, lebih kuat, dan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk diaktifkan. Dengan satu serangan, stamina dan esensi sejati Lucen benar-benar terkuras. Setelah satu pukulan, jika dia tidak bisa membunuh lawannya, nyawa Lucen akan dalam bahaya. Sebelumnya, Lucen ingin berkompetisi di peringkat naga dan harimau, untuk memverifikasi kekuatan tempurnya, dan jika memungkinkan, untuk mendapatkan peringkat atau semacamnya. Tapi sekarang tujuannya berbeda, begitu pula pemikiran Lucen. Semuanya didasarkan pada perolehan seribu tiket masuk, dan peringkat lainnya hanyalah awan mengambang. Melihat punggung Lucen Yuan, petugas tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, nada suara pemuda ini sangat keras, saya tidak tahu apakah dia sedang membual. Dia masih ingin mendapatkan keuntungan dari Anda, mengapa Anda tidak menolak dia? Mengapa kamu menolak, yang Mulia Tang tersenyum, dan berkata, jika dia bisa masuk sepuluh besar, itu berarti dia adalah bakat seni bela diri yang luar biasa dengan potensi besar. Di masa depan, dia akan dilatih di benua tengah, dan dia pasti bisa pergi lebih jauh dalam seni bela diri. Tidak masalah baginya untuk mendapatkan hadiah. Alam rahasia Singluo memiliki batasan jumlah orang. Jika dia benar-benar masuk sepuluh besar, bagaimana kita bisa menambahkan seribu orang tambahan padanya? Kata rombongan, jika seribu teras abadi berada di luar jangkauan deteksi alam rahasia Singluo, dewa ini memang tidak berdaya. Yang Mulia Tang berkata, tetapi rakyatnya semuanya berada di alam Suan Ming, dan energi mereka relatif rendah. Dewa ini masih dapat membantunya. Yang Mulia Tang terlihat bagus padanya, saya harap dia tidak terlempar dari ring di pertandingan pertama. Kata rombongan, sejujurnya, saya harap dia tidak melebih-lebihkan. Jika dia kalah di game pertama, itu akan membosankan. Tang Zunzun berpikir sejenak dan bertanya, apakah semua kontestan terdaftar berperingkat tinggi di alam siantai? Apakah ada yang tingkat menengah? Rombongan memikirkannya, lalu berkata, temukan, ya, rombongan dengan cepat mencari melalui formulir pendaftaran, dan menemukan formulir setelah beberapa saat, murid dari sekte pengendali binatang. Itu bagus, bagus sekali, kamu memasukkan Lu Chen dan orang ini ke dalam satu tim, dan aku ingin melihat apakah Lu Chen bisa mengalahkan Sendai Liu Yuan, dan apakah kamu sedang membual. Yang Mulia Tang tersenyum dan mengambil keputusan. Lu Chen berjalan keluar dari mimbar, dan ditangkap oleh Mingyue tepat di depan tempat istirahat sekte master binatang. Lu Chen, kamu benar-benar datang. Mingyue memandang Lu Chen, matanya yang indah penuh kekaguman. Mingyue, selamat karena telah resmi menjadi orang kuat di alam Sendai. Lu Chen merasakan aura melonjak dari Mingyue, dan mengetahui bahwa Mingyue telah memasuki alam abadi setelah mengambil buah So Yuan. Setengah bulan yang lalu, aku berhasil menerobos, bagaimana denganmu? Mingyue bertanya, setengah langkah Sendai, kata Lu Chen. Kamu juga cukup cepat, tapi sayang sekali kamu belum melintasi alam siantai. Mingyue berkata dengan menyesal, kamu tidak berkompetisi, untuk apa kamu datang ke sini? Lu Chen merasa bahwa Mingyue baru saja melangkah ke alam abadi, dan dia hanyalah pemain level rendah, jadi tidak mungkin dia untuk berpartisipasi. Jadi dia bertanya, Saya, saya, guru ingin saya memasuki alam rahasia Singluo, jadi saya akan mengikuti. Mingyue tersipu dan berkata perlahan. Faktanya, memasuki alam rahasia Singluo hanyalah salah satu alasannya, dan alasan lainnya adalah untuk bertemu Lu Chen, tetapi Mingyue tidak bisa mengatakannya. Apakah sekte penjinak binatang pasti akan memenangkan tiket masuk? Lu Chen bertanya, Itu pasti mungkin, kami memiliki kakak laki-laki yang kuat di sekte pengendali binatang, yang memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Tidak masalah untuk masuk ke sepuluh besar daftar naga dan harimau. Mingyue berkata begitu, Mungkinkah itu gunung hijau, berbahaya? Lu Chen bertanya sambil tersenyum, Tentu saja itu bukan kakak senior Wei, tapi murid inti utama sekte saya. Kata Mingyue, Aha, ini kakak Lu, kebetulan sekali, kamu benar-benar datang untuk mendaftar kompetisi. Pada saat ini, Wei Qingxian keluar dengan senyuman setengah hati, dengan kilatan dingin di matanya. Yo, bukankah ini kakak Wei? Bukankah kamu berkompetisi? Lu Chen tersenyum, terlihat sangat antusias. Meskipun hanya ada dua kursi di sekte ini, saya masih memiliki kursi. Wei Qingxian berkata dengan bangga, meskipun Wei Qingxian belum dipromosikan menjadi murid inti selama kurang dari setahun, bakatnya sangat bagus, dan kecepatan terobosannya sangat mencengangkan. Dia telah mencapai alam siantai tingkat ke-6, dan itu adalah puncaknya. Selain itu, Wei Qingxian adalah seorang visioner dengan potensi besar dan kekuatan tempur yang kuat, dan sangat dihargai oleh sekte pengendali binatang. Meski begitu, hanya ada dua tempat berharga, dan sekte pengendali binatang memberi Wei Qingxian satu tempat, memungkinkan Wei Qingxian berlatih di kompetisi peringkat naga dan harimau. Kalau begitu selamat, Saudara Wei, Kuharap kita tidak bertemu di atas ring. Lu Chen tersenyum, Belum tentu demikian, semakin kamu tidak ingin bertemu, semakin besar kemungkinan kamu untuk bertemu. Wei Qingxian juga berkata sambil tersenyum, tapi senyuman itu sangat dipaksakan, menunjukkan sedikit kemarahan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Lu Chen adalah saingannya dalam cinta, bagian terburuknya adalah Lu Chen adalah tunangan kekasihnya, dan itu bisa dibenarkan. Dan dia, sepertinya ada pihak ketiga, di sini untuk membongkar tembok. Terus terang, namanya nyonya Gou Er. Sejak dia mengetahui bahwa Lu Chen adalah tunangan Mingyue, ketika dia melihat ke arah Mingyue, dia tidak berani menatap langsung ke arahnya, seperti pencuri, karena takut disebut kakak ipar kedua Gou. Itulah yang dimaksud dengan dirugikan. Oleh karena itu, jika Lu Chen tidak mati, bagaimana dia bisa mengejar Mingyue dengan adil? Dan ini adalah kesempatan besar bagi Lu Chen untuk mencapai peringkat naga dan harimau. Dia berdoa kepada surga agar Lu Chen akan menemuinya di arena. Temui aku, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Lu Chen dengan lembut membalas. Baru saja aku mendengar kamu berkata bahwa kamu baru setengah jalan menuju alam abadi. Wei Qingxian masih memiliki senyuman di wajahnya, tidak terpengaruh oleh amarah. Apakah kamu tahu di negara bagian mana aku berada? Aku Liu Yuan dari alam siantai. Kamu dan aku bertemu. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Tahu, tapi aku tahu kamu akan kalah. Lu Chen tersenyum tipis, dan terus bertarung. Tunggu dan lihat saja, berdoa lah agar kamu tidak bertemu denganku, atau kakak laki-lakiku. Wei Qingxian menunjuk ke seorang pria kurus di tempat istirahat. Itu adalah kakak laki-laki Wei Qingxian, yang juga mampu bersaing memperebutkan posisi teratas, kepala murid inti dari sekte pengendali binatang. Wei Qingxian telah berkomunikasi dengannya. Selama dia bertemu Lu Chen, dia akan dibunuh. Tidak masalah, semua orang sama saja. Lu Chen mengangkat bahu. Begitu kata-kata itu selesai, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari mimbar, lotre telah berakhir, dan kompetisi dimulai. Kontestan pertama babak pertama adalah Lu Chen dari sekte Tau Suantian dan Wei Qingxian dari sekte pengendali binatang.